Menjelang Hari Raya Idul Adha, perajin arang kayu di Kabupaten Temanggung dibanjiri pesanan. Bahkan mereka kewalahan memenuhi tingginya permintaan lantaran minimnya bahan baku. Menjelang Idul Adha, pesanan arang kayu di Dusun Lungge, Desa Pingit, Kejamatan Pringsurat ini meningkat hingga 30% dibanding bulan-bulan sebelumnya. Permintaan pesanan arang itu datang dari pelanggan lama maupun dari pelanggan baru. Sebelumnya, hanya kisaran 6 ton per bulan kini pengiriman arang meningkat hingga 10 ton. Namun di tengah meningkatnya permintaan, para perajin arang ini juga mengelu kesulitan mendapatkan bahan baku karena kayu yang digunakan harus memiliki kontur yang keras, salah satunya kayu dari pohon kelengkeng. Dalam proses pembuatan dibutuhkan waktu minimal 10 hari pembakaran dalam tanah. Hal itu untuk menghasilkan arang kayu yang keras dengan bara api lebih panas dan tahan lebih lama. Untuk permintaan untuk hari biasa itu, untuk sementara menjelang Idul Adhan ini permintaan meningkat, mas. Meningkat hampir sekitar 20% lah, 20-30% itu pernikahan meningkat. Permintaan dari sekitar sini saja itu sudah, itu di Ambarawa, Temanggung, Magelang, Wonosobo itu biasanya, yang sekitaran sini. Kalau biasanya itu kirim sekitar 2 ton sampai 6 ton. Tapi untuk saat ini 6-10 ton lebih permintaannya itu. Untuk sementara permintaan belum bisa terpenuhi, mas. Karena apa? Karena kendala bahan baku itu, bahan bakunya kok susah carinya istilahnya gitu. Dalam 2 ton arang kayu dijual dengan harga 6 juta rupiah, atau per kilonya sebesar 3.800 rupiah sampai dengan 4.000 rupiah. Selain dijual di wilayah Temanggung, arang kayu tersebut juga dipasarkan di wilayah Magelang, Ambarawa, dan Kabupaten Wonosobo. Bahkan pada 5 bulan lalu, arang buatan Angga dikirim ke Arab Saudi lantaran mempunyai kualitas arang yang bagus.